Intro Wahana Visi Indonesia melalui program Exciting 2.0 yang didukung oleh DSM dan Sight & Light melakukan pelatihan di Kota Palu dan Kabupaten Sigi kepada peternak ayam petelur yaitu di Kelurahan Guyu, Pengau dan Desa Sunju Salah satu kegiatan yang kita lakukan adalah pelatihan biospuriti Biospuriti sangat penting diterapkan oleh peternak ayam petelur karena biospuriti merupakan tameng untuk mencegah segala sesuatu penyakit yang diakibatkan oleh jamur, bakteri dan virus yang dapat masuk ke dalam kandang peternakan ayam petelur yang dapat mengakibatkan menurunnya produktivitas telur Pelatihan ini dilakukan kepada 40 orang peternak yang tersebar di Kabupaten Sigi dan Kota Palu yaitu tepatnya di Desa Sunju, Kelurahan Guyu dan Kelurahan Pengau Biospuriti merupakan beberapa prosedur atau usaha yang dilakukan untuk dapat mencegah kontak antara ternak dalam peternakan dengan agen atau sumber penyakit dari dalam maupun dari luar peternakan sehingga dapat menekan resiko dan konsekuensi penularan penyakit Biosekuriti merupakan perlindungan dari penyebaran penyakit infeksius, parasit, dan hama ke unit produksi ternak Dengan demikian, biosekuriti dapat dikatakan sebagai pertahanan terdepan pada suatu peternakan Maka dalam penerapannya kita mengenal 3 konsep utama yaitu Yang pertama Biosekuriti konseptual Biosekuriti konseptual merupakan pertahanan pertama untuk pengendalian wabah dan dilakukan untuk mencegah semua kemungkinan kontak atau penularan dengan peternakan tertular dan mencegah penyebaran penyakit Yaitu Penentuan lokasi kandang yang tepat Lokasi kandang yang baik berdasarkan tingkat keamanan secara biosekuriti adalah berjarak 500 sampai 1 km dari perumahan penduduk atau tempat-tempat umum seperti pasar, sekolah, puskesmas, terminal, dan lain-lain Penentuan jenis ayam Penentuan jenis ayam ini sangat penting untuk melihat bagaimana performa ayam ketika produksi Ada 3 strain yang biasa digunakan oleh peternak ayam di Indonesia yaitu strain lohmann brown, highline brown, dan isa brown Pemilihan umur ayam Dalam peternakan ayam petelur, baiknya dalam satu kelompok kandang, umur ayam yang ada di dalam kandang tersebut harus seragam Ini bertujuan agar produksi dapat maksimal Manajemen penyakit terjaga dan penentuan akhir ayam yang tidak terlalu susah Selain itu juga, ada baiknya menggunakan sistem all in all out yaitu semua masuk dan semua keluar agar semua penyakit yang tertinggal di kandang tidak menjangkit ayam baru yang akan masuk Yang kedua, biosekuriti struktural Beberapa hal yang perlu dilakukan diantaranya adalah Pemagaran kawasan peternakan dengan tujuan meminimalkan orang umum atau hewan liar masuk ke areal peternakan Pintu masuk ke areal kandang usahakan satu pintu saja Hal ini bertujuan untuk meminimalisir masuknya hewan lain dan berpindahnya atau melintasnya operator ke kandang lain Ketersediaan air bersih dan bebas agen patogen dan adanya treatment terhadap air yang akan dikonsumsi Adanya fasilitas pelayanan perusahaan yang memadai seperti kantor gudang kamar ganti pakaian dan kamar mandi Adanya suplai air dan listrik yang cukup dan tempat yang representatif untuk desinfeksi kendaraan yang keluar masuk lokasi farm Adanya jalan yang baik aman dan dipagari untuk memudahkan pembersihan dan pencegahan penyebaran penyakit Adanya tempat khusus untuk pengusnahan bangkai Yang ketiga Biosecurity Operational Biosecurity Operational berkaitan dengan prinsip pengaturan lalu lintas keluar masuk kandang dan sanitasi Prosedur penanganan dan kontrol pergerakan orang, barang, atau kendaraan Prosedur penanganan dan pengobatan penyakit Prosedur sanitasi, pembersihan, dan desinfeksi kandang kosong Prosedur kerja untuk setiap jenjang manajemen Mulai dari manajer, supervisor, operator kandang, dan tamu Salah satu tantangan dalam petan ayam petelur adalah penyakit Karena yang kita biarkan ini adalah makhluk hidup Jadi biosecurity salah satu cara paling murah dan mudah dalam menghindarkan ayam terpapar penyakit Kedisiplinan adalah salah satu kunci dari pelaksanaan biosecurity Jadi tetap bersiplin dalam mengisolasi ayam Menjaga lalu lintas keluar masuk tamu Dan rutin melakukan sanitasi, penyemprotan, dan disinfeksi kandang Dengan menerapkan biosecurity dalam lingkungan kandang peternakan Produksi telur ayam tinggi sampai 92% Kesehatan ayam terjaga dan angka kematian bisa diperkecil Terima kasih telah menonton!